Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Fajar Wildan, perwakilan dari Pondok Pesantren Darul Ajhar, yang beralamat di Kampung Utang Salak di Sekertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Jenis usaha yang kami jalani adalah di bidang fashion, memproduksi kaos distro muslim dengan metode digital printing. Alhamdulillah kami telah mengikuti tahapan-tahapan program One Pesantren One Product tahun 2021. Dari pendaftaran secara online di bulan Maret, dinyatakan lolos seleksi administrasi di bulan Mei, mengikuti audisi tahap 1 pada 15 Juni di Bridge Hotel, Kabupaten Karawan. Pesantren kami dinyatakan lolos audisi tahap 1 pada tanggal 13 Agustus dan berhak mengikuti pelatihan dan pemagangan. Pada tanggal 13 sampai 17 September, kami mengikuti pelatihan dan pemagangan virtual di Pondok Pesantren Usnul Khotimah, Kabupaten Kuningan. Serta kami juga mendapatkan fasilitas pendampingan. Saat ini pendamping kami, Bapak Dwi Pria Liyono sudah ada di samping kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pria Liyono, pendamping dari Kabupaten Bekasi. Dan Alhamdulillah, Pondok Pesantren Dalur Azar yang ada di Cibitung ini adalah dapingan kami. Di sini, berasalkan hasil dari pelatihan dan pemagangan yang terdapat oleh peserta dari Dalur Azar ini dengan dan galerinya, kita berkomunikasi dan bersinergi apa-apa yang bisa kita terapkan dari hasil pelatihan dan pemagangan. Dan akhirnya, kita membuat satu prioritas, yaitu prioritas secara pemasaran, akses pemasaran atau akses penjualan. Jadi, kita lebih menerapkan secara offline kita biarkan dengan kita membentuk ya, Mbak Pajar, membentuk koordinator-koordinator di setiap kecamatan dan membuat lebih meningkatkan lagi penjualan secara online. Dan Alhamdulillah, kemarin sudah ada ekspor ya, Mas? Sudah ada ekspor ke Tainoan dan mudah-mudahan, dalam waktu dekat ini, Singapura juga closing. Dan itulah hasil dari sinergi kita komunikasi. Yang tidak kenal waktu yang mempelajar, malam-malam saya selalu komunikasi, Mas Pajar, dan akses-akses yang mungkin saya bisa membantu, saya bisa bantu untuk seperti itu. Jadi, Alhamdulillah, dengan sinergi kami berdua, mudah-mudahan, mudah-mudahan dengan dan galerinya, menjadi salah satu ikon di Kabupaten Bekasi ini, menjadi kaum bistro yang terbaik, terbaik. Dan pemasarannya juga akan meningkat. Prioritas kedua, yaitu kita berkomunikasi bagaimana pencatatan penjualan sudah menggunakan aplikasi. Dan Alhamdulillah, Mas Pajar ini sudah mempunyai aplikasi, aplikasi kasir dan aplikasi pembuatan keuangan, sehingga mempermudah bagian administrasi untuk merekap apa-apa yang didapat atau melalui pengesanan, sehingga bisa masuk langsung ke aplikasi penjualan dan langsung ke aplikasi pembuatan, dan bisa langsung menghitung laba dan rupiah. Ini aplikasi ini memang itu dari Mas Pajar 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 Pajar, yang mendapatkan dari hasil pelajaran dan pemagangan. Dan sangat terima kasih kepada role model pesan dan pusul optimal, yang telah memberikan motivasi kepada peserta, khususnya dari pesan dan pelajar ini dengan dandalirinya, sehingga usaha itu terbukukan, atau tercatat sehingga kita bisa melihat progres usaha ini seperti apa. Dan masih bisa dilihat sendiri aplikasi ini sangat-sangat luar biasa, walaupun masih sederhana itu bisa jadi role model, mungkin bisa diterapkan pesan dan pesan dan lainnya dengan sesuatu terakhir. Demikian, dua prioritas itu yang bisa kami kinergikan dan kami komunitasikan, dan mudah-mudahan dengan prioritas-prioritas yang kita sudah terapkan, satu pemasaran, dua pembukuan, dan yang lain akan mengikuti. Itu yang bisa saya hasilkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama lima hari, kami mengikuti kegiatan pelatihan dan magang virtual. Kami dapatkan ilmu yang sangat luar biasa, yang dapat kami implementasikan dalam menjalani usaha ini, menuju darul ajar bertumbuh, berdaya, berkarya, serta bermanfaat bagi umat. Semua materi selama pelatihan dan magang sangat kami sukai. Dengan khidmat, kami menerima dan memahami materi-materi yang disampaikan dengan jelas oleh narasumber yang mumpuni, menarik sopan, jujur, objektif, disiplin, interaktif, komunikatif, serta responsif. Terima kasih. 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 Terima kasih.